Intro On and on we'll go Ocolali subscribe like comment di Nagista Traventure Tulur tulur Nagista kita sampai di pulau garam pulau Madura Kita lagi mau ke suatu pantai di Bangkalan Eh tapi kita parkernya tuh disini Akses maksudnya dengan melewati jalan kecil ini ya Jadi kalau kita dari parkeran jalan kaki Terus tadi sudah membayar tiket 5.000 rupiah ke yang jaga Lihat itu dulur-dulur didepan di tepian pantai tuh banyak bejajar warung-warung pengunjungnya ramepol karena memang kalau di siang seperti ini di daerah madura itu memang sangat terik dan sangat panas di gilotulur kalau kita lihat agak aneh sedikit jadi ada kapura tapi di sekelilingnya tidak ada pagar jadi mungkin cuma hanya sebagai pertanda jalan masuk Wow di Pantai Telango ini penataannya kalau kita lihat mirip-mirip seperti di Bali ya jadi ada ini ada payung pengunjung jangan disewakan juga terus pasirnya itu juga putih kalau kita lihat pasirnya putih kondisinya seperti di pantai-pantai di pulau Bali garis pantainya juga sangat panjang itu sampai tidak kelihatan ujungnya pantainya yang mana di spot ini tempat untuk selfie ya ini ayo selesai dulur kesini bisa selfie-selfie ada banyak Spot loh untuk selfie disini ada satu dua tiga ya tiga tiga Spot belum lagi di sebelahnya masih ada lagi ikilo dulur namanya Pantai Telangoh di daerah 10 Kabupaten Bangkalan jadi kalau dari kota Bangkalan masih di sekitar dua jam di sekitar dua jam perjalanan naik motor ataupun mobil sama Assalamualaikum dulur-dulur ketemu lagi tetap di Nagista Traventur sekarang kita lagi ada di tetap di kota Bangkalan tepatnya di Pantai Telangoh Pantai Telangoh Pantai Telangoh Pantai Telangoh kita jalan-jalan lagi tetap dengan Belanda Jawa ini ada tiga Belanda Jawa ini turis turis lokal bukan interlokal ikuti keseruannya di Pantai Telangoh ini ya hayu selamat menikmati selain warung-warung yang ada di pinggir pantai kalau mau makan atau minum yang agak berkelas ada juga disini namanya Sultan Cafe Resto jadi ada beberapa menu makanan yang dijual disitu di pantai Telangoh bisa juga ya kita nge-camp dengan membawa tindak sendiri seperti ini selamat menikmati dan menikmati jadi ada juga Terima kasih telah menonton hari ini umpaknya kode juga anginnya kencang tapi untuk di pantai ini termasuk pantainya landai jadi tidak seperti di pantai selatan itu yang cekung jadi aman untuk anak-anak tapi juga tetep perlu diawasi juga sampai agak tengah pun masih dangkal karena memang untuk pantainya itu landai jadi tidak tidak teras arus surutnya jadi masih tergolong aman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tambah siang umpaknya tambah gede anginnya juga semakin kencang juga tapi bagi anak-anak itu tetap tidak menyurutkan semangat untuk berenang di pantai di bibir pantai itu masih banyak sisa-sisa pecahan dari batu karang juga kulit kerang tapi yang banyak pecahan dari batu karang yang kecil-kecil kelihatan benar-pecahan banget garis pantai itu Anya itu terlihat yang banyak juga terlihat itu Sampai dari ujung itu tidak kelihatan ujung dari pantai ini yang mana tidak kelihatan daratan jadi pantainya panjang itu dulur terlihat anak-anak itu sangat riang dan gembira mainan di pantai berenang bahkan tanpa ada pengawasan dari orangtuapun sebagian tuh tenang-tenang saja jadi memang ombaknya itu kalau sudah sampai di pinggir hempasannya itu sudah pelan nah ini kalau sekilas kita lihat memang suasananya itu seperti yang ada di pantai-pantai Bali ya hampir-hampir mirip lah ya walaupun tidak mirip-mirip banget lah tapi ya lumayan kita bisa di pantai di Madura serasa di pulau Bali Iya kan disewakan juga motor pantai atau ATV jadi kalau per 10 menit 20.000 20 menitnya 30.000 dan berapa tadi dia nah ini jadi kita bisa sewanya disini dengan biaya tadi ya lumayan bisa buat foto-foto sambil naik ATV wah ikilo tulur nakista pemandangannya wapik sahduan ini ya lumayan bagus di bagian pinggir pantai ini pasirnya itu sangat lembut seperti debu pasirnya lembut sekali nih kalau tak pegang ini nah itu kena angin saja sudah pada terbang itu jadi persis seperti debu ini nah itu kan kelihatan Hai itu sangat lembut Hai nah ya kan Hai tuh enak 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 kalau dilihat dari arah pantai seperti ini tampilannya itu yang di depan itu itu ada tadi Sultan Cafe sebelahnya itu pintu masuknya kapura tadi dan warung-warung di sebelahnya terima kasih telah menonton obat di Pantai Telango itu besar tapi masih aman untuk para pengunjung kalau kita lihat anak-anak kecil pun masih asing bermain di pantai ini kita lihat itu juga sampai di tengah pun masih anak kecil juga masih berani di sana nah ini ibu-ibu es sama anak-anak juga lagi asik mainan di pantai bye 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 nah ini beda lagi pasir antara yang disini di nah ini ini terlihat sebe kasar teksturnya itu ini yang dipasir di bibir pantai kalau tadi yang kering itu di luar nah ini ini sangat kasar jadi seperti pasir pada umumnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih